Ada yang piknik, bawa minum, ada yang kena, gak usah pake nangis, ngejemur 15 menit nuh, ayo canggoy. Di rumah aja ayo ting-ting dipideokan sang ibu, namun salah pakus melihat ayah ayo ting-ting yang sedang joget terlihat gemulai, netizen mulai mengomentari goyangan ayah ayo ting-ting yang sangat kemayu gemulai ini. Bukan sekali dua kali ayah rojak terlihat kemayu, banyak banget netizen yang bilang cucok banget, memang bawaan ayah rojak seperti itu, ayo ting-ting pun tak mengerti harus bilang apa, tak pedulikan semua omongan netizen ayah, ayo ting-ting bangga terhadap ayah rojak yang selalu membinanya. Di awal kemunculan ayo ting-ting di dunia pertelevisian, memang ayah rojak lebih terlihat daripada Umi Kalsum, ayah rojak yang terlihat lebih berani ngomong dan juga jadi sorotan, bawaannya memang cukup pencuri perhatian. Ayu ting-ting dan keluarga nampainya sudah kebal dengan semua komentar netizen yang tak baik, dirinya tak mau tanggapi omongan-omongan netizen, dirinya bangga terhadap sang ayah-ayah rojak dan Umi Kalsum, dirinya bangga terhadap keluarganya yang selalu mensupport dan ada untuk dirinya. Anak ibu bantuin ibu bikin cadir buat kita nanti seng-seng sorein caranya udah tadi, besok syuting tuh ada sih pak. Kini semua keluarga inti ayu ting-ting menjadi selebritis, dari mulai selegram hingga jadi semua pemain di konten youtube-nya ayu ting-ting. Ayu ting-ting merasa bangga terhadap orang tuanya meskipun banyak omongan tak enak tentang sang ayah, namun menurut ayu ting-ting ayah adalah orang yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Ayu ting-ting adalah tulang punggung keluarganya, menjadi janda karena bercerai dengan Angie. Angie sama sekali tak memberinya nafkah, terlebih dirinya punya anak bilkis, Angie pun sama sekali tak membiayai bilkis. Hingga saat ayu ting-ting bekerja mencari nafkah, ayah ibu selalu membina bilkis dan menjaga bilkis untuk ayu ting-ting. Bukan hanya ayu ting-ting yang bangga terhadap orang tuanya, orang tuanya pun sangat bangga terhadap ayu ting-ting. Tak peduli omongan orang lain, ibu dan ayah selalu ada untuk ayu ting-ting. Kini ditizen lagi rame dengan goyangan ayah ayu ting-ting, namun nampaknya ayu ting-ting tak peduli karena tahu bahwa an sang ayah, ayu ting-ting bangga terhadap sang ayah-ayah roja. Seorang pegawai negeri dengan dua anak yang selalu bertanggung jawab untuk istri dan kedua anaknya, bahkan kini cucunya. Jangan lupa guys, nonton terus keluarga ting-ting setiap hari minggu jam 3 sore di MNCTV. Kita hari ini syuting keluarga ting-ting, syut sendiri dan syuting sendiri. Hari ini ada tim kreatif baru, adik aku sendiri. Hey Kapalans, klik here to subscribe, klik here for our most popular video, and klik here for something just for you.